Pemirsa silpa PMK Ponorogo mencapai 300 miliar rupiah lebih. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo mendorong memanfaatkan dana tersebut untuk visi misi bupati. Sisa lebih pelaksanaan anggaran atau silpa pada anggaran pendapatan belanja daerah APBD Kabupaten Ponorogo tahun 2021 meledak. Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia BPKRI dari total APBD tahun 2021 mencapai 2,3 triliun rupiah. Uang daerah yang tidak terrealisasi pada tahun lalu mencapai 318 miliar rupiah. DPRD Ponorogo merinci penyumbang silpa tahun 2021 berasal dari silpa kas daerah atau kasda 184 miliar rupiah di mana yang sudah ditentukan penggunaannya itu 47,1 miliar rupiah dan yang belum direncanakan 138 miliar rupiah. Silpa kas kebendaharaan 15 ribu rupiah, silpa kas dibendahara pengeluaran 1,1 juta rupiah, silpa kas badan layanan umum daerah BLUD Puskesmas 123 miliar rupiah, silpa kas dana bantuan operasional sekolah atau BOS 270 juta rupiah, dan deposito kas RSUD Dr. Harjono 10 miliar rupiah. Nah tentunya PU-PU semuanya yang disampaikan, ini nanti akan dapat jawaban dari Bupati yang kita cekalkan pada Indonesia yang akan datang. Ya perlu kita sampaikan memang kaitannya dengan kinerja, ini memang kalau menurut kami perlu ditingkatkan kinerja pemerintahan ini. Cuma dari tiga sepertinya silpa ini memang 300, angkanya besar 300 miliar. Di antaranya yang sekitar 23 miliar, ini adalah yang di BLUD. Dan di Puskesmas di BLUD itu sekitar 19 miliar, Puskesmas ada 3 miliaran. Ada di BULD ya, BLD itu kan memang pada saat pandemi ada yang bisa terserap, ada yang tidak. Sehingga kemudian itu tidak bisa diapak-apak untuk pemerintah. Yang lain adalah DAK. Nah DAK ini kan sudah ditentukan semua peruntukannya dengan segala regulasinya. Maka pada tahun ini insya Allah terserap lah. Kita berada dari tahun lalu, pasti tahun ini tidak akan mengalami hal yang seperti pada 2021. BULD saja hampir 123 itu tercacar di Arjono dan di Puskesmas yang milik-milik kabupaten ada 31 BULD. Maka jumlahnya sudah sangat signifikan, tapi tidak usah khawatir. Sisa itu justru alam menjadi bagus bagi kita. Kedepan dari sisa, dari silpa itu bisa kita rencanakan untuk membuat rumah sakit untuk diterpadu di Dr. Arjono. Dewan mengklaim tingginya silpa APBD tahun 2021 ini paling tinggi selama 3 tahun terakhir. DPRD berharap pemerintah bisa menggunakan silpa tersebut bisa digunakan sebaik-baiknya. Ega Patria, JTV Ponorogo